Halo, selamat datang kembali bersama saya dan E39 saya, dan kami di dunia Oke guys, jadi ini gue lagi seneng banget, akhirnya E39 saya kepegang lagi, dan sekarang udah di oven guys Jadi kemarin udah spray boot, digosok-gosok, udah dipilih-pilih dengan tempur yang sangat tipis Dan akhirnya sekarang sesiap saatnya kita masking beberapa part yang harus nggak boleh di chat Dan kita langsung hajar chat guys, dan chatnya apa? Pokoknya warna spesial dari kita, tungguin aja, yang pasti gokil Oke, terus yang kemarin ini karatan, udah di tumble, terus udah kita tutup dempul Dempulnya pake dempul putih ya, jadi ini kuat banget, pake besi lagi langsung Terus ini udah kita epoxy semuanya, ini kemarin kita ganti besi segini, terus kita dempul Terus ini juga bodi udah dikerok kemarin, bagian dalam gue mau biarin aja gini Soalnya masih bagus ya, nggak ada dempul, jadi gue gosok doang, nanti gue chat sesuai warna bodinya Terus pintu semua udah lurus Ini udah kita copotin semua nih, handle apa segala, kaca depan, kaca samping Kaca belakang nggak dibuka karena gue belum nemu karetnya, walaupun nemu juga mahal Jadi gue lagi ngirit dulu, nanti tinggal gampang, kalau mau ganti karet udah jelek Ganti karet tinggal sepet bagian terlepas doang, biasanya sih udah diganti semua Terus ini, yang gue bingung nih guys, buat yang pakenya 39, ini tuh harusnya dibolongin atau nggak ya? Gue takutnya ini ketutup sama chat zaman dulunya, soalnya ini jadi nyembeng air, nyembeng air itu apa ya? Nyimpen air Jadi kemarin sampai keharatan akhirnya, terus Apa gue berlubur atau nggak, tolong komen di bawah ya Terus yang kemarin bawa Vespa itu udah dibenerin Kemarin yang gesek parah nih, sampai habis nih chatnya Yang bawa-bawa Vespa, jok bolong nih Nah itu udah, tinggal nanti gue benerin jok doang, kalau bodi udah dibenerin Terus bagian belakang Bagian sini, chatnya masih standar ternyata Masih tipis banget Jadi gue nggak krok Biarin tetep ada pelamir BMW-nya Kalau yang ini kemarin udah didempul nih, jadi Kayaknya kita krok juga kemarin Terus ini udah proses di masking kayak gini guys Semua yang bisa di masking, masking, pelek Ini daleman-daleman sini nih Terus yang lampang-lampang merah gini Terus yang tulisan-tulisan BMW-nya gue masking semua nanti tinggal di clear Biar jadi baru lagi Terus ini daleman udah dicat Ditutup Nanti tinggal kita cat nih Tulangan-tulangannya Terus tulangan ini juga nanti dicat semua Terus pegangan bagasi gue udah lepas Seharusnya ini ada pegangannya ya Buat pintunya gini Gue cepas, nanti dicat terpisah Jadi semua kecat semua Berhubung mobil sendiri, jadi biarin lama Tapi rapi deh Apalagi mobil orang Kalau mobil orang harus Cepet dan rapi Kalau ini gue jadi nyantai Project nyantai banget Tapi Hasilnya harus maksimal guys Jadi ini prosesnya kayak gini Kita semua yang gak bisa dicopot Dicopot Kayak ngecat velg guys Ngecat velg juga kita copotin Contohnya disini Ini ada velg modulare Oke 3 piece Ini kita copot Dan kita cek di spray boot Dengan bener ya Ini belum clear Kita pakai cetnya Basicnya PU Jadi kalau gak di clear itu gak menggilat Kalau cet duko yang murah-murah itu udah langsung menggilat Ini Jadi kayak gini dulu Nanti kita clear Clearnya pakai cet Clear khusus velg Agar hasil dari kita Jadi kalian yang mau ngecat velg Jadi kita nyantai aja Pokoknya ini project-project earth premium Buat yang kepal-kepal Langsung cek aja Instagram earth premium Atau cek juga tujuan Instagram Kita linknya ada disini Dan Jangan lupa lima buka subscriber Premium gue udah mau beres Tinggal Civic nih guys 2021 klis banget Gue udah bisa Ngancurin Civic gua guys Gitu Jadi ini prosesnya Di chatnya kayak gini Kita copotin semua Dari kita Sewarna spesial guys Gitu Jadi Ini contohnya juga Disini nih Yang bisa dicopot Dicopot Kecuali kayak gini Gue mager banget beli karet baru Dan kalo copot ini pasti sobek Makanya gue tutup aja nih Dan ya mobil gue sendiri juga Jadi nggak masalah ya Ada yang nggak keset juga Dikit-dikit Dia xoxo lah Gitu Yang penting Resetnya nanti Pokoknya deep banget Nah itu Cluenya deep Pokoknya gue mau bikin sleep Deep trip Sempengkilat Kekilat 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 Pokoknya ini ini harus Gokil nimmt preparenanya cukup lama Ini ini 39mb Cuman Harusnya hasilnya memuaskan Dan akhirnya gue punya BMW rapih lagi Kemarin ini kacau banget chatnya, kalian bisa tau Dan gue sampe udah males banget nih gue bikin perlakuannya udah kayak Grand Max Mobilnya kemarin akhirnya sayang juga gue pikir Setelah gue beli BBS Akhirnya gue iseng kemarin pasang M-Tag-nya Harusnya gak usahin pasang dulu, gue chat sekarang Jadi di-chat dulu kemarin M-Tag-nya Terus ya akhirnya gue pengen rapihin deh Gara-gara di BBS dan berikan M-Tag kemarin kepasang akhirnya Oh bagus juga nih mobilnya Gue sempet, sebenernya curhat dikit ya Ini gue kemarin sempet kayak nyesel Ngapain tuh gue beli E39 gitu Cuman setelah dirapihin Dan liat-liat kayak misalnya sekarang kan Akhirnya Joe Powell tuh Si Josh beli E39 juga Warna biru Terus gue liat juga E39 kodok punya MSN dari Jibut tuh Gue liat di Instagram, gue sampe follow kemarin Itu keren banget Jadi gue kayak itu salah satu Pandangan gue kenapa gue gak bisa bikin E39 ini rapi juga gitu Karena sebenernya mobilnya gak jelek Mobilnya enak banget Makanya kemarin gue pake-pake banget Gak mau gue letakin sama sekali Cuman berhubung awalnya Pelok udah kepasang, ngerapi Terus gue pasangin lampu E39 yang facelift di belakang LID Terus Duh jadi keren ya Terus Tadi gue mau ngecat kapesin doang Berhubung Kacanya pecah Dan sekali ganti kaca Gue karet beli baru juga kemarin Akhirnya kayak Duh kalau ngecat kapesin doang Sama daleman kaca Kayaknya nanggung ya Gue kerok dikit Eh keroknya nanggung Nanggung-nanggung Sebody deh Jadi intinya sih Kalau namanya modifikasi tuh Gak ada kata-kata nanggung guys Jadi menurut gue ya Bikin batasan sendiri Kalau gak punya batasan Ujung-ujung kayak gue Bokeh dulu Bokeh seboke-bokehnya gue Karena Nanggung ini deh Nanggung itu deh Jadi Ya ini sih gue masih ngerem-ngerem Kalau di E39 gue masih ngerem-ngerem Jadi Kalau bisa ya Gue lagi pengen bikin mobil Yang gak nyusahin Tapi Looks good gitu Jadi bener-bener ini bisa terjadi Happening di E39 Kenapa? Itu alasan gue gak mau banget Beli pelak teripis Karena Misalnya udah ngepas nih Gue gatel Nanti pelak belakangnya kedepanin Belakangnya dibangun lagi Akhirnya harus di camber Di Airsas segala macam Nah itu Kenapa gue alasannya Belinya BBS CHR Ring 19 ini Bandnya gue pake Nito 275 Dikotakin Pokoknya gue gak mau Bener-bener Akhirnya nih Kejebur lagi beli Airsas gitu Gue pengen mobil harian guys Jadi Ini gak bakal gue Airsas Gue bikin harian Mudah-mudahan gue tahan Kecuali ada yang mau endorse Airsas Ya gue gak nolak sih Langsung gue ganti pelaknya Tagi Cuman kalo buat beli gak deh Karena Ya gue butuh mobil harian sih Basically Dan Ya lambat laun Gue udah mulai capek juga Gitu lah Pake-pake mobil camber gitu ya Ya punya satu udah cukup deh Kecuali gue punya rezeki lebih Buat beli mobil lain lagi Ya oke Cuman kalo ini Basically mobilnya udah nyaman banget Makanya gue mau ngerusak nyamannya Walaupun memang Kalo mobil senyaman ini Di Airsas Pasti masih enak Temen deh Tetep Namanya udah di Airsas gitu Pasti nanti gue gatau Mau di radius Di apain Akhirnya mobilnya gak kepake guys Jadi Ini pokoknya mobil harian gue banget Ini project modifan harian Mudah-mudahan Bisa inspirasi buat kalian juga Kalo mobil Buat harian bener-bener Start and go Itu gimana Ya ini pokoknya Oke Jadi itu aja update-nya lagi Nanti gue mau update lagi Ini si R39 gue Dan gue masih belum punya nama nih Buat di Airs Kalo bantu komen namanya apa Sementara sih namanya Lulu Gue gak tau Ya gitu deh pokoknya Jadi mungkin Tidak ada topik begini dulu Intinya R39 gue udah siap chat Nanti gue update lagi Pas lagi mau ngechat Dan video-video pengerjaannya Bener-bener udah lumayan banyak ya Nanti gue update lagi juga Buat Modifikasi apa lagi Yang gue lanjutin disini Yang pasti beberapa part interior Gue udah beli baru Biar lebih bagus banget Dan Ya Intinya gitu deh Jadi Jangan lupa 50k subscriber Gue gak mau Banget Project gue kelar Di R39 ini Tahun ini Gue pengen banget Hajar syufik gue Karena ya ini pokoknya Project harian banget Yang Ya Buat bawa meet up Masih oke lah Cuman kalo kontes enggak gitu Jadi buat meet up-meet up doang lah Nanti Pokoknya gue pengen Belajar mature Disini Belajar dewasa Jadi modifan-modifannya Agak-agak Mepet ke om-om gitu Cuman masih Ada segi-segi Customnya gue lah Nantinya gitu Jadi masih ada Sigi-segi custom Pokoknya tungguin aja Topik gue hari ini begini dulu Daripada kebanyakan baco Thank you for watching And be the best See you guys Sub indo by broth3rmax